Welcome back to Abedus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga mas ya Buat teman-teman yang selalu mensupport kami dan mendoakan yang terbaik buat kami Rian ucapin terima kasih buat teman-teman ya Terima kasih teman-teman Yang sudah mendoakan saya Terima kasih Terima kasih Maaf teman-teman Mas ini saya masih merasakan lemas ya mas ya Dan Dan tangan saya Mas setelah Memusnahkan sosok kuyang Dan pasti mas Yato disini bingung ya Dan Sempet bingung juga Kenapa saya merelakan diri saya untuk Bisa nggak sosok kuyang itu Bisa nggak sosok kuyang itu Ya mas gimana nggak bingung Maksud saya disitu kan Tadi ini mas Terbaik salah Maksud saya Saya mau nolongin mas Rehan Tapi mas Jiri tidak Kalau misalkan kita Ninggalin Mas Rehan Ya tujuan kita mau nyari dia Iya Jangan ketemu malah nggak Nanti ambil kan Jadi gini mas Saya punya strategi Dimana Saya Memaksimalkan Yang kita punya tapi Saya masih punya Pangan saya masih Masih panas Terima kasih Masih 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 itu kapan ngantinya Mas Yanto inget enggak sebelum kita berangkat Mas Yanto saya suruh Hai kunci pintu ya kita berangkat aja mas ya udah dipersiapkan semua sama itu apa pintunya ditutup semua yang kunci iya Mas saya enggak tahu Mas saya disitu berpikir ini bisa digunakan untuk membunuh sesuatu yang tersebut saya tancapkan di bagian sambungan antara leher dan kepala langsung seketika terbakar dan tangan saya itu terbakar Mas Goh Sangit ya terbakar lagi ya hadati Mas tapi Alhamdulillah Mas semua usaha kita buat juga berhasil dan apakah strategi itu juga yang disampaikan ayam lihat sebenarnya pada waktu kita istirahat Mas Yanto itu lelah saya itu dibangunkan oleh yang gunakanlah kuku tersebut udah gitu doang langsung saya tidur lagi langsung saya menyusun strategi bagaimana saya menggunakannya akhirnya kita ketemu yang lagi dan yang menyampaikan doanglah adikmu dengan dirimu dan disitu kamu bisa mengalakannya dengan cara tusuklah bagian lehernya makanya disitu saya tidak menyebutkan apa yang disampaikan ayam kepada Mas Yanto ya tadi saya juga sempat curiga Mas sebenarnya kok kok tumben-tumbenan gitu loh pesennya yang Mas yang mau nyampaikan ke saya cuman kan saya pikirannya biasanya yang kalau menyampaikan sesuatu ke saya saya sampaikan ke Mas Yanto dan biasanya yang masuk ke raga saya sama-sama juga bisa dengar juga tapi karena itu memang pesan penting dan hanya saya yang boleh tahu pesan itu makanya saya tidak menyampaikan ke Mas Yanto sekalipun ya udah nggak apa-apa Mas ya Allah semoga maaf Mas Yanto udah bikin khawatir juga memang itu strategi saya dan eh yang untuk malah aku yang ini ya nggak apa-apa Mas jadi gimana dan untuk masri saya mau tanya kamu udah sadar 100% Alhamdulillah aku sadar Mas apa kamu masih mau ikut yang kamu bilang cewek cantik enggak enggak kamu tetap disini emang disini rumahmu aku kakakmu dan Mas Yanto bagian kita juga sebelumnya terima kasih Mas dia selalu didih dalam mencari aku ya iya terima kasih jadi gini sewaktu kamu disana dan hari terakhir kemarin sebelum menemukan kamu kita itu itu sebenarnya mendapatkan masalah baru apa itu Mas gimana pusaka yang kita perjuangkan sampai mati-matian itu sekarang hilang hilang-hilang-hilang bantapnya aja tau kan nggak tahu terakhir yang memberi pesan segera pulang sudah itu dok akhirnya kita saat saya sama Mas Yanto berdegas pulang dan sebenarnya pada waktu pertama masuk rumah enggak ada yang aneh kita masih memikirkan gimana caranya mendapatkan Mas Ray dan gimana cara mengalahkan sebenarnya di saat aku hilang aku banyak sekali dapat informasi itu Mas sebenarnya kuyang itu tidak hanya cuma satu Mas kuyang itu banyak banget enggak cuma satu enggak cuma satu yang kalian kalahin tapi banyak cewek cantiknya kuyangnya terus kuyangnya itu banyak Mas dan sebanyaknya kuyang itu ada satu pemimpin kuyang itu sering menyebutnya ratu dan ratunya tuh emang bener-bener wujudnya sempurna cantik masuk Hai itu kalau ditaruh dimana terus diperlakukan bagaimana kuyang itu ditugaskan oleh ratu itu untuk mencari pengganti pengganti mas mas aku juga nggak tahu maksudnya semua itu apa bentar-bentar jadi yang yang masri maksud itu kuyang yang kemarin nyuri masri itu bukan ratunya itu bukan justru itu anak buahnya dari ratu tersebut tapi wujudnya semua kuyang tidak Oh bentuknya lain-lain Oh cuman yang kuyang itu anak buahnya aja mungkin yang hitam juga yang nyerang kita yang pas kita tanya itu dia kuyang yang sering untuk ditugaskan dari ratu itu keseringan kuyang tersebut karena kuyang itu dia cerdik Mas caranya entah dia caranya menghasut itu cerdik makanya yang ditugaskan itu kuyang tersebut sudah sekarang kamu yang sudah sadar dan jangan sampai terhasut lagi kamu sekarang sudah disini dan saya mempunyai nazar kalau kamu kembali saya berikan basuh kemana ya besok sekarang udah tutup coba apa ini aja dulu minum kopi kopi nanti kan nggak bikin kenyang Mas tukang basuhnya kan cewek nanti kasih ke dia sih tapi bukan kuyang kan Mas bukan kalau kuyang kasih ke kamu aja yang jualan bangso cantik nggak nah besok besok aja langsung ke sana Alhamdulillah kita sudah lengkap lagi tapi kami pusaka kita hilang menurut Mas atau kita cari pusaka itu atau kita biarkan ya kalau menurut saya gini Mas selagi pusaka itu aman ya nggak papa cuman takutnya gini Mas pusaka itu diambil sama sosok yang yang sejenis yang kemarin kita kalahkan lawi jagad dan jadi salah gunakan ya itu itu takutnya itu harus kita cari Mas sementara Hai nama-nama Hai jawabat aku ingat satu apa Hai ratu itu menyuruh salah satu kuyang yang terkuat Hai untuk mendatangi kediaman kita Hai apaku yang suka ya nanti Hai cuman aku disitu enggak tahu si ratu itu menyuruhku yang tersebut ke sini untuk apa sih tidak tahu cuman yang saya tahu Hai ada salah satu kuyang yang sangat kuat Hai disuruh oleh ratu tersebut untuk mendatangi ke sini Hai itu yang tadi dikalahkan juga enggak ada dua mas yang kuat satu yang kalian kalahkan tadi masih ada satu lagi jadi banyaknya kuyang dipimpin oleh dua kuyang yang satu sudah kalian kalahkan masih ada satu itu masih ada seluruh aja dan itu sangat kuat makanya sering ditugaskan itu pemimpin itu ya udah gini aja lah Mas yang penting masyarakat udah bagi keadaan selamat masih juga udah selamat enggak ada apa-apa itu masalah pusaka nanti kita bahas lagi kalau keadaannya masih udah sebut total ya kan terus pasti kita yakin Mas nanti kalau misalkan pusaka itu dalam bahaya dalam hati bahwa itu mau dimanfaatkan sama makhluk-makhluk yang enggak tanggung jawab nanti pasti yang nasib kita loh kita yakin yang lain aja kita bukan yakin sama yang yang harusnya kita yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala cuman melalui Eyang latarai perantara yang kita bisa dapet berdunjuk Mas kalau misalkan pusakannya aman ya enggak papa mas hilang pun enggak papa cuman kalau misalkan hilangnya itu nanti dibuat di jatuh kelahi tangan yang salah itu wajib kita rebut mas wajib kita rebut dan ini sebenarnya udah saya pager sama ini udah saya pager kuat sebenarnya kok bisa diambil besoknya mungkin tuh kemarin kita dari masa dan kita enggak pernah fokus ke hal yang lain Mas 1 jam 1 ya udah kita ngemasri jadi kita enggak negerin yang lain-lain mas tapi ku yang itu bener-bener Saktim sekuat yang penting sekarang kamu udah balik lagi di sini dan besok lebih basah itu cantiknya kayak apa sih ratunya itu kamu udah punya istri tau nggak usah macam-macam tanya Mas mungkin kalau ikut aku ke tempat dia mungkin masih ampe terpikap cantikannya oke enggak tanya ini beneran sama Giselle Tantikan mana sudah jauh di kantong wes 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 nanya Mas kita udah kumpul semua semua di sini ketika saya bilang abitus kita bareng bilang strong yang kuat ya oke enggak masalah abitus strong